. Breaking News. Pada saat kehadiran anggota DPRD Samosir laksanakan kegiatan monitoring ke rumah Dinas Bupati Samosir di Jalan Danotoba, Kota Pangururan hari Jumat, 22 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 WIB terlihat tidak diberi izin masuk. Terlihat komisi tiga anggota DPRD Samosir yang hadir di lokasi yakni Wisnu Sidabutar, Dorchan Nainggolan dan Julisman Kutabalian. Tampak terjadi dialog sengit antara petugas Satpol PP yang berjaga di pos dengan anggota DPRD Samosir dari komisi tiga dari fraksi PDI Perjuangan. Ketika hal ini dikampfirmasi kepada Kepala Satpol PP Samosir, Rohian Pasaribu melalui via HP selulernya, membenarkan tidak diberi masuk karena anggota DPRD Samosir itu tidak mengantongi surat izin. Tampak anggota DPRD Samosir yang berupaya meminta izin kepada petugas agar diperkenankan masuk untuk melaksanakan monitoring kegiatan renovasi rumah Dinas Bupati Samosir yang menyerap anggaran APBD tahun anggaran tahun 2021 sampai tahun 2021 membawa berkas bundelan yang ditunjukkan kepada petugas Satpol PP, namun petugas Satpol PP bersikeras hal ini sesuai perintah pimpinannya. Wisnu Sidabutar didampingi Dorchan Nainggolan dan Julisman Kutabalian mengatakan kedatangan mereka untuk melihat langsung kegiatan pelaksanaan proyek APBD Samosir tahun anggaran 2021 dan sedang berlangsung tahun anggaran 2022, tapi kok dilarang, ada apa ini, ujarnya. Kunjungan kerja kami dalam rangka penyusunan pemandangan umum fraksi PDIP atas pertanggungjawaban APBD 2021, yang akan digelar pada rapat paripurna DPRD mulai Jumat Sabtu, 22-23 per 7, ungkap Sidabutar. Mari kita simak peristiwa yang terjadi di rumah Dinas Bupati Samosir di Jalan Danau Toba, Kota Pangururan. Kasapol TV, oke, terima kasih ya. Kami konfirmasi ke PU, orang PU bilang katanya melalui Pak Kasat, belum ada surat menerah dengan Pak TUM-nya. Oh iya, iya itu. Tapi kami hanya pingin... Tujuh juga ya, DPRD, nggak bisa masuk. Jadi milik negara, kami hanya pingin aja supaya jangkut ingin orang PU, makanya Pak Kasat telah pilih orang PU-nya. Coba ada pingin sekarang gitu. Saya kurang tahu, kalau orang PU saya kurang tahu. Bapak dari mana ini? Sampaldui, Pak. Saya kaginya, mohon maaf. Mohon maaf, Ibu. Maaflah. Saya tidak bisa masuk ya, DPRD. Pak Pak Kaling-Nik. Saya mau maaf. Tidak ada di korupasi saya, tidak bisa masuk. Saya sebagai Kota DPRD, saya cuma melaksanakan fungsi pengawasan, tapi saya tidak bisa diperbelekan untuk memonitoring hasil pekerjaan rumah dunia setahun 2021. Ya inilah keadaan kita sekarang. Jadi sebagai wakil DPRD, ini wakil DPRD, wakil rakyat, saya agak kecewa. Karena saya cuma ingin memberikan kesalahan, bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan apa yang pemerintah kabupaten. Karena pemirsaan saya ini berkaitan dengan rapat peripurna pertanggung jawaban AKU BIDI Kabupaten Samosep 2021, termasuk rumah dinas bupati. Ya itulah kenyataan yang terjadi. Jadi saya harap untuk depan, untuk besok juga, mari kita kawal penggunaan AKU BIDI tahun 2021. Ini alasan dari Satpun PP tidak mengizinkan DPRD Kabupaten Samosep untuk melihat pengawasan pembangunan ini apa? Alasannya mereka berkata bahwa saya tidak disertai oleh pihak PU. Itu alasannya. Tapi saya rasa itu tidak jadi alasan. Karena fungsi saya sebagai pengawasan, sebagai monitoring. Cuma memeriksa apakah penggunaan AKU BIDI 21 tentang pelaksanaan pekerjaan hukuman dinas bupati terlaksana dengan baik atau tidak. Itu adanya saya. Saya tidak ada kami bertiga, cuma memonitoring saja. Itulah fungsi kami sebagai ambil terdekat dari komisi 3. Kami bukan dari komisi 3 yang bermitra dengan TUTR. Ini dengan penolakan ini, ada nggak langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Kalau langkah selanjutnya pasti ada, saya rasa. Mungkin kita sebagai, seperti saya katankan tadi, fungsi pengawasan DPRD. Tiga fungsi DPRD. Legislasi, anggaran, dan pengawasan. Saya tekankan lagi pengawasan. Jadi pengawasan itu berbagai bidang ya, termasuk kegunaan anggaran tahun 2001. Itu mesti kita awasi. Apakah tempat sesarang atau tidak. Itu saja. Jadi saya rasa untuk kedepannya ada. DPRD ini nanti ada berencana untuk memanggil Kepala Kasat Pulp PP? Kita lihatlah nanti setelah Rafa Pada Purna. Tulan besok Rafa Pada Purna, hari Sabtu ya. Hari ini juga Rafa Pada Purna, besok juga. Kita lihatlah nanti tindak selanjutnya. Saya akan melaporkan kepada pimpinan saya. Pak izin Pak, apakah sedia saat konfirmasi Pak, pihak dari Dinas PU maupun Kasat Pulp PP bisa menjawab atau apa seperti itu Pak, di saat dikonfirmasi Pak? Saya tadi dikonfirmasi sama kabibnya dari Kasat Pulp PP bahwa saya sudah dua kali datang ke sini. Pertama, saya tidak diperbolehkan memonitoring hasil pekerjaan 2021 di Madinas. Kemudian saya kembali ke Pak saya. Kemudian saya kembali lagi untuk mempertanyakan, memperjelas apakah memang saya tidak bisa memonitoring. Tidak bisa. Ya sudah, tidak bisa. Tapi sebagai anggota DPRD, saya merasa heran. Anggota DPRD kok dilarni ya untuk memeriksa penggunaan anggaran 2021 di Madinas ini. Ijin Pak, sudah koordinasi dengan apa Pak, konfirmasi kepada Biro Asset atau Pemcap sendiri Pak? Untuk konfirmasi.